ya oke ketemu lagi di channel youtube bakbov TV untuk kali ini saya punya Samsung Samsung Galaxy ini statusnya ini enggak mau hidup kita mau hidup katanya ini tombolnya tapi kita cek dulu bagaimana kondisinya cek dulu ini model SM 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 G313 HZ ini kita cek dengan power supply power sampling tapi aku sih ajak pakai power supply 3,7 nah yang kita colokan aku punya ke port baterai pastikan cek plus minus dari baterainya terus yang sebelah konslet oh ternyata tidak ternyata nempel sama body 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 nya ya sekarang kita nyala ini saya punya pergerak naik 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 bercet layarnya nyala ya berarti kasusnya cuman karena baterai bukan karena yang lainnya karena tombolnya normal oke kasus sudah selesai ternyata bukan nombor nah ternyata baterainya masukkas sesuai ternyata oke oke ... nah ternyata memang benar masalahnya ada di baterai baterainya kelebihan voltase nah caranya gimana untuk mengurangi voltasenya caranya begini saya cek dulu ya ini baterainya berapa ini soalnya ada baterai double nah ini sama disini nah dilihat ya 4,15 fall ini dipulak balik sama ya ini ini apa propnya saya balik soalnya ini putus lancipannya nah gimana caranya ini aja tinggal dikonsletin gini nah propnya prop kok prop to port ini pendingannya kita konsletkan dengan plus dapet min kita konsletkan hubungkan saja dengan pinset ya atau yang lain yang penting logam nah ini sampai ada percikan nah gitu sekiranya cukup tiga kali paling kita tes lagi nah berkurangkan itu kita kurangin sampai ke 3,8 aja atau di bawahnya enggak masalah agak lama sedikit gini kita cek lagi masih sama jadi gini ya konslet congletin gini sampai percikannya jadi kecil cek lagi begitu nah sudah berkurang yaitu jadi tiga koma sembilan bentar oh kemana berarti masih dan intinya caranya gitu ini baterai yang tadi yang di video kalau yang ini ini baterai lama karena ini udah diganti pemiliknya kita coba tes kita nyalakan langsung ada getaran dan nyala jadi masalah hanya ada di baterainya aduh ini kok jadi balik ini ya nggak masalah ya masalah sudah selesai jadi ini kayaknya tuh ngecasnya ditanjepin terus sama pemiliknya jadi baterainya bisa nyampe over voltase sama ini baterainya yang kedua ini digunakan semua tekanannya di atas 4 volt padahal disini hanya tertulis 3,8 volt ya disini terlihat kan nah itu gitu itu kalau cara saya cara teman teknisi yang lain saya bukan sekelas teknisi saya hanya ini ya youtuber teknisi hasil youtuber saya juga lihat youtube tapi kebetulan cara kasus seperti ini saya cari nggak ada khusus hp ini mungkin bisa di implementasi ke hp yang lain begitulah caranya terimakasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa like subscribe dan kasih komentarnya ya dukung channel kami untuk jadi lebih baik terima kasih selamat menikmati